Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang dengan budget 5 juta kita bisa beli iPhone Apakah sekarang ini nah disini kita akan bahas tentang iPhone ya jadi di tahun 2018 di hampir di penghujung tahun 2018 ini sudah banyak sekali beredar iPhone iPhone baru terutama untuk iPhone seri terbaru yaitu iPhone XS dan juga XS Max dan juga iPhone X XR atau XR nah disini kita tidak akan membahas tentang iPhone tersebut namun dengan budget 5 jutaan di tahun 2018 di penghujung akhir ini apakah iPhone yang bisa kita beli nah disini kita akan bahas nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel komputer HP supaya akan dapat update terbaru tentang tips tutorial Android iPhone Linux Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu semoga ketinggalan update terbaru dari channel ini ya Nah disini kita akan bahas satu persatu dengan budget 5 jutaan kira-kira kita bisa beli apa ya kalau menurut saya pribadi kalian sudah bisa beli yang namanya iPhone 7 di tahun 2018 ini iPhone 7 cukup rekomen karena sudah menggunakan bukan tombol fingerprint yang lama yang original namun sudah menggunakan takti engine jadi kata kalau kita tekan itu sebenarnya bukan tombol fisik namun memberikan efek kayak tombol fisik nah di tahun 2018 ini ini iPhone 7 cukup rekomen buat kalian dengan spesifikasi kalau kita lihat di Google kita ketikan saja iPhone 7 seperti ini dan kita lihat di bagian GSM arena untuk spesifikasi iPhone 7 itu masih sangat mumpuni sekali dengan layar 4,7 dengan kamera belakang 12 megapiksel RAM 2 giga dan baterai ini hampir 2000 mAh dan itu masih cukup lumayan untuk kita pakai untuk seharian kalau kita lihat lebih detail disini adalah iPhone keluaran tahun 2016 bulan September ya nggak lama-lama banget nggak jadul-jadul banget HP 2 tahun yang lalu dan disini sudah update sampai iOS 12 untuk CPU nya sudah quad-core 2,34 gigahertz GPU power VR series 7 XT plus dan disini yang bisa kalian dapatkan adalah seri yang internal 32 giga dengan budget 5 juta tadi kalau kan mengharap 128 ya budgetnya harus lebih tinggi lagi ya Nah disini kita akan bahas yang iPhone 7 yang 32 giga Nah disini saya akan berikan beberapa referensi dari Instagram dan juga toko-toko online yang ada di Indonesia Nah kalau kita lihat disini ada di Instagram untuk untuk harga iPhone 7 32 giga itu kisaran 5,3 jutaan untuk iPhone 7 128 itu 6,3 sedangkan untuk iPhone 7 256 itu harganya 6,8 jadi lumayanlah akan bisa save uang ya lima jutaan dengan harga lima jutaan kita sudah dapat iPhone 7 32 giga dengan catatan iPhone 7 ya bukan iPhone 7 Plus kalau iPhone 7 Plus jauh lebih lebih mahal dibandingkan seri iPhone 7 biasa kalau kita lihat di Instagram ini harganya sekitar 5,3an Nah kalau kita lihat di bagian yang lain disini kalau kita lihat juga iPhone 7 5,5 juta Nah disini yang kita bahas adalah iPhone 7 bekas bukan baru jadi iPhone 7 dengan kisaran 5 juta kita sudah dapat mendapatkan iPhone 7 iPhone 7 second 32 giga kita simpulkan saja dari yang pertama ini 5,3 yang ini 5,5 kalau dijual di Bukalapak dijual di Bukalapak itu harganya sekitar 4,9 ya macem-macem lah kalian bisa cari yang lebih murah lagi dan yang 4,6 ya kalian kalau beli lebih baik meskipun kalian beli di Instagram seperti ini dan bisa mengatakan kepada penjualnya bagaimana bisa transaksi melalui Tokopedia ataupun Bukalapak karena kalau kita transaksi lewat Bukalapak ataupun Tokopedia kita sudah menggunakan jasa orang ketiga yaitu rekbar atau rekening bersama sehingga kita kalau ada barangnya nggak sesuai nggak sampai kita bisa komplain dan uang kita bisa kembali dengan total atau seluruhnya ya untuk menghindari penipuan dan lain sebagainya kita harus menggunakan transaksi dari toko online untuk amannya ya kalau kalian bisa beli secara langsung ke tokonya ya lebih enak untuk dua toko ini yang saya sarankan ini adalah dua toko yang ada di Surabaya yang ada di Instagram ini dan ada toko fisiknya dan saya sudah tahu tempatnya dan kalau kita cek di Tokopedia harganya sekitaran 4,2 juta ada yang 4,9 dan ada yang 5,4 juga jadi kalau bisa kalau kita simpulkan disini ada yang 5 jutaan ada yang macam-macamnya 5,5 juga ada 4,6 juga ada dan hindari iPhone seperti ini ada iPhone HDC jangan beli iPhone HDC karena iPhone HDC adalah iPhone yang pakai sistem operasi Android yang sudah dirubah sedemikian rupa supaya mirip iOS ya jangan sampai ketipu lah kalian ya Nah disini kalau kita simpulkan untuk harga rangenya iPhone 7 itu antara 4,6 sampai 5,5 ya dengan budget 5 jutaan kita sudah dapat iPhone 7 kalau kalian beruntung kalian bisa dapatkan iPhone 7 dengan harga yang 4,6 ya nggak tahu lah kondisinya untuk harganya biasanya tergantung dari kondisi iPhone itu sendiri semakin mulus biasanya harganya semakin mahal dan kalau aksesorisnya masih bagus-bagus biasanya agak mahal sedikit dibandingkan aksesorisnya yang sudah lucuk dan lain sebagainya Nah seperti itulah tentang pembahasan kita dengan iPhone 7 dengan budget 5 jutaan kita bisa beli apa di tahun 2018 ini yaitu kita bisa beli iPhone 7 32GB jadi dengan budget 5 juta kita sudah bisa beli iPhone 7 di tahun 2018 di penghujung akhir tahun ini nah kalau kalian punya uang lebih ya saya sarankan beli yang kapasitasnya lebih besar kalau untuk 32GB ini ya lumayan kalau kalian jarang simpen foto ya masih cukup lah kalau kalian masih mau yang lebih gede lagi kalian bisa pilih yang 128 ya nggak nambah-nambah budget juga sih kalian bisa dapatkan 128 itu bisa lumayan lah untuk save foto ambil video dan juga simpen aplikasi dan lain sebagainya itu jauh lebih enak dibandingkan kalau kalian pakai yang 32GB ya pengalaman saya pribadi kalau pakai 32GB ya kalau ada foto yang kira-kiranya nggak berguna ya pengen cepat-cepat dihapus kalau aplikasi yang nggak berguna ya pengen-pengen dihapus gitu supaya space di iPhone nya jadi lebih besar nah kalau 128 ataupun sampai 256 ya kalian bebas untuk menyimpan file apapun aplikasi apapun di iPhone kalian karena bakalan masih banyak space yang tersisa nah kalau buat kalian video ini bermanfaat jangan lupa like dan share dan jangan lupa lihat-lihat video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih